Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavis Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep terong Ini namanya terong kari Bikinnya gampang banget Bahannya juga gampang banget untuk dicari Disini aku siapkan terong sebanyak 500 gram Disini aku pakai terong jenis terong yang ungu Kemudian terongnya kita potong kecil-kecil Menjadi seperti ini Nah kalau sudah dipotong-potong Supaya warnanya gak berubah jadi hitam Kita rendam dulu ya Pakai air Nah biar terongnya gak sendirian Disini aku tambahkan Ladies finger Atau yang biasa disebut juga Kacang bendi Atau juga ada yang menyebutnya dengan okra Disini aku pakai sebanyak 6 buah aja Kemudian potong menjadi 2 bagian Tapi bagian ujungnya dibuang ya Nah kalau sudah dipotong-potong semua Kita sisihkan dulu Kita siapkan bumbu halusnya Disini aku siapkan cabai merah besar Sebanyak 2 biji aja Ada 8 cabai besar Besar kering yang sudah aku rendam dulu tadi ya Dan ada bawang merah 10 biji Dan 1 buah tomat Kemudian ada kunyit seruas ibu jari Dan juga ada jahe seruas ibu jari juga Dan disini ada jinten setengah sendok teh Dan ketumbar 1 sendok teh Nah bumbu ini akan kita haluskan ya Oh iya bagi kalian yang baru datang ke channel Flavifikasi Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Supaya setiap kali Flavifikasi upload video Kalian gak akan ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavifikasi Oke Ini bumbunya sudah halus Sekarang kita waktunya untuk menumis Tambahkan minyak secukupnya Kalau minyaknya sudah panas banget Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya Kemudian aduk-aduk sebentar Biar bumbunya agak layu Baru tambahkan bumbu lainnya Disini untuk bumbu lainnya Aku pakai daun jeruk Sebanyak 6 lembar Kemudian dikruas-kruas Biar baunya keluar Kemudian 1 batang serai Nah kita akan tumis lagi Sampai nanti bumbunya benar-benar wangi Dan juga benar-benar matang Nah setelah itu baru masukkan santan Sebanyak 600 ml Dari setengah butir kelapa ya Kalau bisa cari kelapanya yang tua Supaya santannya itu lebih banyak isinya Nah supaya rasanya lebih enak lagi Tambahkan gula jawa Ini gula jawanya aku pakai Kurang lebih 2 jempol jari ya Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh Dan penyedap rasa Sesuai dengan selera Flavikasi di rumah Kita aduk-aduk lagi Kita aduk sampai Kuahnya enak dan matang Jangan lupa diicip-icip ya Supaya nanti rasanya itu bisa pas Kalau misalnya kurang garam Boleh ditambahkan lagi Nah kalau misalnya rasanya sudah enak banget Baru masukkan terong Dan juga ladies finger-nya Kita akan aduk-aduk Sampai nanti dirasa cukup matang ya Tapi aku disini Nggak mau sampai yang matang banget Jadi masih ada rasa krius-kriusnya Nah sebegini aja Aku udah cukup masaknya Ini enak banget Dima pakai nasi anget Flavis Terima kasih banyak ya Sudah menyukai video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Sampai jumpa